Kita sedang menyamakan persepsi yang kita miliki tentang The Coming Revival yang akan melawat Indonesia dan bahkan bangsa-bangsa. Yang pertama, The Coming Revival for Indonesia sama sekali tidak akan berpusatkan pada ibadah kebangunan rohani yang dipimpin oleh penginjil hebat atau pemimpin rohani yang besar dan terkenal. Yang kedua, kita harus membedakan antara Revival Meeting dengan Personal Revival yang seharusnya setiap hari dinikmati oleh setiap orang percaya. Yang ketiga, Personal Revival akan selalu kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari saat kita dengan tekun melakukan tugas keimamatan kita dihadapan Tuhan. Yang keempat, dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menghadapi ada banyak peristiwa dalam bentuk tantangan, masalah, hambatan, hal-hal buruk yang tidak kehendaki yang sama seperti yang juga dialami oleh banyak orang lain. Yang membedakan adalah kita menghadapi itu semua bersama dengan Tuhan. Melalui berbagai peristiwa yang kita hadapi, Tuhan berkehendak untuk memberi kesempatan bagi kita mempergunakan kuasa firman dan roh untuk menaklukkan semua tantangan atau masalah yang ada. Inilah momen Tuhan untuk melakukan berbagai perkara yang besar bagi kita. Dari berbagai pengalaman yang kita alami bersama dengan Tuhan, kita jadi memiliki beragam kesaksian hidup. Inilah kabar baik yang harus kita sebarluaskan ke sebanyak mungkin orang yang berinteraksi dengan hidup kita. Melalui taburan kesaksian hidup yang kita alami dengan Tuhan, ada benih-benih rasa membutuhkan Tuhan yang mulai kita taburkan. Cepat atau lambat, benih itu akan segera memunculkan dirinya. Berbicara dalam hidup orang-orang yang pernah berinteraksi dengan hidup kita, khususnya di saat mereka ada dalam masalah atau tekanan hidup. Yang kelima, seberapa banyak orang yang membuka hati dan meresponi secara positif kesaksian hidup kita bersama Tuhan, di saat mereka menghadapi masalah atau tekanan hidup, tanpa disadari, mereka pasti akan mulai berseru-seru kepada Tuhan yang kita sembah. Di saat itulah, dalam kedaulatan kuasanya, Bapak akan meresponi seruan mereka dan menyelamatkan mereka secara ajaib. Ketika peristiwa kedaulatan Tuhan seperti ini, semakin sering terjadi, sesungguhnya kita sedang melihat terbangunnya suatu momentum rohani, di mana personal revival yang kita bawa dalam hidup kita, mulai menular ke orang-orang lain. Yang harus kita lakukan, hanyalah terus mendoakan agar momentum yang tercipta jadi semakin kuat. Ada lebih banyak lagi orang-orang yang mengalami jaman Tuhan. Di saat itulah, suatu movement akan mulai tercipta. Ada begitu banyak kesaksian yang muncul dari kehidupan orang-orang yang karena berinteraksi dengan diri kita, jadi lebih mudah berseru-seru kepada Tuhan dan dia pun meresponinya. Kita sudah sangat dekat dengan terjadinya peristiwa spiritual awakening. Suatu momen, di mana ada banyak orang yang merasakan rasa butuh Tuhan dalam hidup mereka. Jadi seperti begitu meluap-luap tanpa kendali. Mereka rela melakukan apa saja, bahkan mengorbankan apa saja, demi untuk mengalami lawatan Tuhan secara real dalam hidup mereka. Amin.